Pemerintah Kota Surabaya gelar Bazar Tani Ramadhan. Basar ini untuk tingkatkan pemasaran produk usaha kecil menengah atau UKM di Kota Surabaya. Ragam olahan hasil pertanian, perikanan, dan pertenakan dijajakan di sini, di Bazar Tani Ramadhan. Bazar yang digelar di sepanjang jalan Jemukerto Surabaya ini diikuti 42 UKM dari 31 kecamatan di Kota Surabaya. Tujuannya, agar pemasaran produk UKM bisa lebih ditingkatkan. Untuk kedepannya, karena nanti kita adakan sebulan sekali, Minggu Pertanian, ya otomatis salah satu pasar yang bisa digunakan oleh para UKM untuk memasukkan produknya, dan juga para pembeli bisa tahu lah hasil-hasil pertanian yang masih ada di Kota Surabaya. Digilarnya Bazar Tani Ramadhan, dinilai bisa semakin mengenalkan produk pelaku UKM di Kota Surabaya. Sangat baik, karena bisa mempromosikan juga dari produk-produk petani. Jadi di samping itu juga produk kita juga semakin banyak dikenal oleh orang-orang kota. Soalnya biasanya kita kan hanya jual di konternya RPH. Nah ada Bazar ini, akhirnya langsung ke konsumen. Konsumen pembelinya itu lebih banyak gitu loh. Gelaran Bazar Tani Ramadhan juga disambut baik oleh warga. Semua ada produk di sini, terus harganya ya terjangkau. Press-press nggak sih Bu para Ramadhan? Ah, press, press, press. Bazar Tani Ramadhan hanya digelar dua hari. Mulai Kamis kemarin dan berakhir hari ini. Dewi Anggra, Adi Santoso melaporkan untuk NET.